Lagi asik-asik nunggu pembeli seorang pengedar daun ganja kering malah diciduk sama tim Raja Wali satres narkoba Polresta Padang. Dari penangkapan ini polisi berhasil mengamankan 5 paket sedang daun ganja kering siap edar yang disimpannya di dalam kamar. Yah bro kaciduk kan lu, dimana lagi mau nyembunyiin ganja, kagak bakal bisa, pasti bakal ketangkep sama tim Raja Wali. Seluruh personil tim Raja Wali satres narkoba Polresta Padang langsung berkumpul setelah mendapat informasi adanya seorang pengedar narkoba yang akan melakukan transaksi di kawasan Banuara, kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Tidak membuang waktu setelah tim memastikan keberadaan pelaku, tim langsung bergerak cepat. Setelah 10 menit tim sampai lokasi dan melihat target berada di pinggir jalan menunggu pembeli. Tidak membuang waktu setelah menunggu pembeli. Tersangka atas nama Robi hanya bisa terdiam, mengetahui yang datang untuk menjadi pembeli adalah polisi. Dalam penggeledahan di lokasi, petugas tidak menemukan barang bukti. Namun tersangka yang kooperatif kepada petugas menyampaikan paketan narkoba miliknya disimpan di dalam kamar rumahnya. Dalam kamar pelaku, petugas menemukan sebuah kantong plastik hitam yang berisi lima paket sedang daun ganjak ring siap edar. Tersangka mengaku paketan tersebut adalah miliknya dan akan dijual. Namun sebelum barang tersebut terjual, petugas kepolisian telah lebih dulu menangkapnya. Terima kasih telah menonton. Setelah mengamankan ganjak kering tim melakukan interokasi lapangan untuk mengetahui dari mana Robi mendapatkan barang haram tersebut. Dari hasil interokasi, pria 39 tahun ini mengaku mendapatkan ganja dari rekannya di kawasan Aurduri, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Terima kasih telah menonton. Tidak sampai di situ petugas kembali melanjutkan pengledahan seluruh isi kamar untuk mencari barang bukti lainnya. Dalam pengledahan ini petugas disaksikan langsung oleh Ketua RT dan keluarga setempat. Baik, telah kita amankan satu orang laki-laki dewasa penyalahguna narkotika jenis ganja yang berlamat di Banuaran. Jumlah barang bukti yang kita temukan sebanyak 5 paket yang terbukus di dalam kantong kresek warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian tersangka. Tersangka pada saat diamankan berada di luar rumah akan transaksi terhadap seseorang yang telah kami intai dalam penyelidikan. Setelah petugas melakukan pengledahan dan dipastikan tidak ada lagi barang bukti lain, petugas langsung membawa tersangka guna memburu bandar yang lebih besar.